Ratusan aktor dan aktris lokal antusias mengikuti audisi untuk mendapat peran dalam film Rante Mario. Film yang mengeksplorasi keindahan alam Kabupaten Endrekang, khususnya Gunung Latimojong ini, mencari pemain yang siap masuk dalam lokasi syuting yang kebanyakan di Pegunungan Latimojong. Dari 400 orang pendaftar, hanya 170 orang yang akan diterima. Film garapan sineas asal bumi Masen Rempulu ini optimis keindahan alam Kabupaten Endrekang akan mampu menarik penonton. Film ini juga akan menggunakan bahasa daerah sebagai kearifan lokal dan keragaman bahasa Sulawesi Selatan. Saya tekankan kepada semua kru bahwa sebisa mungkin memang potensi daripada lokal, anak-anak daerah terus anak Sulawesi Selatan yang ada di Endrekang, yang memang punya bakat, punya talent supaya diakomodir dalam film ini. Memang kita cukup membutuhkan cukup banyak, kurang lebih daripada 150 orang daripada talent ya. Kemudian ada 45 total yang akan kita rekrut, baik itu peran pembantu maupun peran pembantu utama. Pertama, kenapa? Karena tetar kru dapat pengalaman yang baru. Memang sudah ada pengalaman sebelumnya di sekolah atau di mana? Kalau di sekolah jadi hostius, kalau dulu jadi model. Kira-kira ke sini itu dengan modal apa mempunyai keyakinan akan diterima? Apa modal tak? Kepercayaan diri. Kalau dari segi akting sendiri, kita sudah tahu, paham. Mungkin masih bisa belajar lagi semuanya. Selain di tanah air, film Rante Mario juga rencananya akan diputar di sejumlah negara di Eropa, seperti Jerman, Perancis, dan Belanda. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!